Pemirsa, cukup hati Anda saja ya yang nyangkut di pikiran si dia. Jangan sampai malah kendaraan Anda yang nyangkut di badan kereta api. Akibat parkir sembarangan, sebuah mobil minibus di Sukabumi, Jawa Barat dihantam kereta api Pangrango dari Sukabumi menuju Bogor. Peristiwa ini terjadi di perlintasan kereta api desa Cijalingan kecamatan Cicantayan. Tak ayal, mobil pun langsung ringsek. Usut punya usut, posisi parkirnya terlalu dekat dengan rel kereta, sehingga sebagian sisi mobil tersangkut badan kereta api. Akibatnya, laju kereta sempat melambat selama beberapa menit. Waduh, bahaya banget ya Pemirsa. Mungkin yang punya kendaraan di sini, memang di sini parkirnya. Kalau ini makan tamu ya, mau habis sejarah, mau sholat, mampir dulu sebentar. Nggak tahu posisi ininya gitu. Posisi parkirnya dekat sama rel? Akhirnya ngerendeng gitu. Oh, emang nggak ada yang ngasih tahu itu Pak sebelumnya atau gimana Pak? Nggak ada yang ngasih tahu, soalnya kan hujannya. Oh. Untungnya, para penumpang sudah turun dari mobil. Memang sih, warga setempat sudah biasa memarkirkan kendaraannya di pinggir rel kereta api, akibat tidak memiliki garasi. Meski begitu, tetap hati-hati ya Pemirsa. Walau nyawa selamat, kerugian puluhan juta rupiah tentu membuat dompet sekarat, kan?